Ratusan warga memadati area salah satu objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Mereka antri bukan untuk pembeli tiket, melainkan untuk daftar vaksinasi COVID-19 yang digelar oleh Dinas Kesehatan Setempat dan Pengelola Wisata. Kegiatan vaksin kali ini tidak hanya menyasar warga setempat, tapi juga menyasar para pelaku wisata yang belum menjalani vaksinasi COVID-19. Satu persatu warga yang sudah dikatakan sehat disuntikan vaksin jenis Pfizer. Penyuntikan vaksin di tempat wisata ini sebagai upaya menarik minat warga agar tidak tegang dan dapat berwisata gratis setelah menjalani vaksinasi. Memperingati Hari Pariwisata Dunia yang jatuh di tanggal 27 September, kami dari floating market bekerjasama dengan Minas Kesehatan, Kabupaten Bandung Barat, kemudian Dinas Kesehatan Wisata Kabupaten Bandung Barat, dan wilayah Kecamatan Lembang mengadakan wisata vaksin. Kena COVID-19 keluarga, jadi baru bisa sekarang. Sebelumnya pernah didapat, susah sih dulu kan pas awal-awal tuh daftar online segala macam, suka penuh, KDRSIS kan moderna penuh. Pada kegiatan vaksin kali ini, sebanyak 500 warga dan pelaku wisata mendapatkan jatah suntikan vaksin freezer. Vaksinasi di tempat wisata ini pun berlangsung selama 4 hari dengan target sasaran 2.000 warga. Diharapkan dengan adanya vaksinasi masal ini dapat mempercepat penanganan virus COVID-19 agar terciptanya herd immunity.